Polisi patroli di sekitar lokasi kontak tembak dengan DPO grup Ali Kalora demi berikan rasa aman bagi warga. Sementara polisi masih mengejar 4 DPO lainnya. Usai tewasnya Ali Kalora alias Ali Ahmad dan Jaga Ramadhan alias Ikrima dalam beku tembak, aparat kebungan TNI Polri masih mengejar 4 sisa daftar pencarian orang. Hari ini saya berada di Desa Astina, Kecepatan Torwe, Bupaten Palingimautung, Sulawesi Tengah. Dari lokasi inilah di mana 2 DPO, salah satu pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tewas bertembak oleh Satuan Tugas Madagoraya. Bisa dipastikan lokasi ini tidak begitu jauh dari perkampuan warga dan di sini hanya terlihat persawahan dan perkebunan masyarakat. Kepolisian setempat terus melakukan patroli di Desa Astina yang berlokasi tidak jauh dari titik beku tembak. Warga di desa setempat itu pun berharap agar pihak keamanan bisa mendirikan posko agar mereka bisa kembali ke sawah dan berkebun dengan aman. Kalau menurut saya sih sebagai masyarakat ya Pak ya, kalau keinginan saya, biar ada aparat lah di sini yang menjaga-jaga begitu. Mungkin ada posko begitu lah, posko pengamanan. Menurut saya, supaya aman lah masyarakat di sini. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Madagoraya menggelar barang bukti hasil sitaan dari kontak tembak yang terjadi Sabtu sore. Bertempat di Polres Paragi Mautong, dalam gelar barang bukti itu ditampilkan satu pucuk senjata laras panjang dan beberapa peralatan untuk bertahan hidup selama pelarian. Penindakan DPO teroris merupakan hasil koordinasi antara TNI dan Polri yang tergabung dalam Satuan Operasi Madagoraya. Rahman Odi melaporkan untuk NET.